Nama orangnya atau ownernya Mas Malik Mas Malik Ini Kruas Ninja nya Ini udah Jadi Video jadi sudah saya kirimkan Sebelum Dikerjakan juga saya kirimkan Kepada owner nya videonya Sebelum dikerjakan semua sudah saya kirimkan Kirimkan Tapi disini saya ingin meng-share Atau membagi informasi Kruas ini itu mengalami Pembandaan dalam Tempat laker atau rumah laker Pada kruas Pembandaan disini Dilakukan metode Tambah daging las Disini didakti tambah daging las Habis ditambah daging las terus dibubut ulang Nah sistem penambahan Daging las itu kalau tidak hati-hati Bisa terjadi seperti ini jadi mode center seperti Apapun itu tidak Apa ya Tidak bisa maksimal Karena mas malik sendiri juga udah datang ke beberapa bengkel bubur Untuk membetulkan keras ini Sebenarnya sepele sih Tadinya mungkin rumah laker ini longgar Mau dikencangkan Atau tadinya kencang mau dilonggarkan Kadang kan setiap mekanik Atau setiap Bengkel itu kadang mempunyai penemuan masing-masing Nah kalau Saya sendiri itu ya tetap saya Selalu Meng Apa ya istilah Mengaplikasi seperti pabrikannya Tapi kelihatannya keras ini Tadinya ini mungkin Enteng terus ditambah daging las Sehabis tambah daging las Terus dibubut ulang Nah waktu dibubut ulang Center-center tidak bisa Dibubut lagi Dibubut lagi Akhirnya tidak karu-karuan Karena biasanya dalam penambahan Material las disini Itu kalau tidak hati-hati Ininya itu bisa Bengkok Bagian kerucut manit ini Itu bisa Membengkok Atau Tidak lurus Mentiung Ya pada intinya seperti itu Karena Waktu datang kesini Saya cek disini ada bekas Bubutan Berarti keras ini sudah tidak standar Sudah di Robah-robah Sudah kena pisau bubut Jadi saya tanda tanya Kalau mau untuk di center itu Bisa atau tidak Saya tanda tanya Dan akhirnya saya cek Kondisi kruasnya itu Waduh Tidak karu-karuan Padahal ini kerasi dola Para pecinta motor 2 tak ya Ini ada kerasi ninja ZX Yang sininya sudah ada material Pemadat kompresi Dari pabriknya ini Bukan bikinan Biasanya kan bikinan Contoh kayak Ini kan bikinan sendiri Pakai las aluminium Ini dilepas di tempat saya Karena patah Tapi kalau yang asli Dari pabriknya itu Menggunakan bilet aluminium Tidak cor Adanya seperti itu Sebenarnya saya itu Juga bingung Ini saya center-center itu Tidak bisa-bisa Lama banget Terus akhirnya Saya memutuskan Untuk saya analisa Pelan-pelan Saya cek satu persatu Ternyata Salah dalam Membuatan ini Mungkin ketika ini Dilas Ini posisi Krucut Ini 0 Nol ya Jarumnya Tidak ubah Pakai Saya pindahnya laker Pakai Ini di center Kalau yang apa Itu tidak bakal So center Karena ini Pembikinannya Ini jelas Lihat posisi pengalasannya Mungkin asli Mentium Ini lakerin sebelah ini Itu gak Ini goyang Goyang lagi Permukaan ini Bang Coba So Rapa Permukaan ini Yang ngeri Malahan Oke si infonya Mas Ditunggu Kabar ini Mas Di Tidak Aku Dikabari Oke Efek Dandanan Last Gak center Di setel Laya apa Gak bakal So center Ngelus Ngetel Mas Oke Video tersebut Itu sudah Saya kirimkan Kepada Ownernya Yaitu Saya Del indikator Disini Dan disini Itu kan Sudah lurus Saya cek Disi bagian Sini Waduh Parah Saya balik Itu dengan Indikator Saya cek Bagian ini Bagus Ini saya Ini saya luruskan Sini sama sini Parah Yang mau Di center Bagaimanapun Itu gak bakal Bisa Ketemu Dan selesai Akhirnya Saya konsultasi Enaknya Mau diapain Terus Masnya Ngikutin Mau diapa-apakan Sudah pasrah Itu sudah Rasanya rusak Rasanya harga Yang mahal Pokoknya pasrah Sama saya Akhirnya saya Betulkan Dan Hasilnya Itu Seperti Berikut Mas untuk Keras ninja Ini hasil Gailnya ya Mas 0.2 Ya Mas Keras bagian Kopling 0.2 Cedak 0 Cilo Oke makasih kita Balik Bagian Asmahnib Oke ya Mas Podoh ya Lalu 0 Pergi 0 Nah ini sedak Udah ya mas, 0.2 Ini maksimal Soalnya jenis keras repair Terus kehilangan jejak Jejaknya hilang KB Ini dimaksimal Toleransi 0.2 Rangkiri 0.2 Ano mas Kalau anu ya mas, minta alamatnya lengkap 0.2 Ini hasilnya digayai ulang mas Digayai rumah sepi, anyar Terus Oke Jadi ini hasilnya Gula ini maksimalnya Tapi maksimalnya ini 0.02 Pengen 0.01 Wah anil banget Karena us kehilangan jejak asli ini Enggak pengen 0.01 Ya aku tuh direpil ulang Ini cuma Mungkin dibendak Bagian asetok Aku nyaluk alamatnya lengkap Mas, minta alamatnya lengkap Buat tanya harga ongkir Kirim balik ke Surabaya Kerasnya Kerasnya Kembali Ya tadi adalah video Yang saya kirimkan kepada Owner-nya Atau ke pemiliknya Kerasnya ini sudah Kembali Meskipun ya Kalau mau minta 100% Mas Itu daya Indikator itu Harusnya Kalau yang bagus itu 0 Ya ini aja Keras repair ya Membetulkan Membetulkan itu Lebih sulit Daripada Membuat baru Kalau membetulkan itu Kita harus menganalisa Mencari rusaknya Dimana Cara membetulkannya Gimana Itu lebih ribet Daripada Kita harus membuat baru Setelah video saya kirimkan Dan emasnya itu Cukup puas Sangat puas Karena Di Angka dial indikator Itu bisa 0.02 Mikro Itu Sekelas Keras repair itu Udah Bagus banget Dan akhirnya Keras yang tadinya itu Terbuang Tidak bisa dipakai Atau hanya bisa Dikiloin Akhirnya bisa dipakai lagi Ini adalah keras ninja ZX Keras Idul Para anak-anak Dua tak Terutama Pemakaian ninja Itu Rata-rata Kerasnya Dipasang keras Seperti ini Yang ada Pemadat Kompresinya Asli dari Buatan pabrik Pada intinya Seperti itu Disini saya ingin Meng-share Masalah itu Pada intinya Saya ingin mengingatkan Hati-hati Dalam membutuhkan Rumah laker Khususnya Yang ada di Kruas Kelihatan Sepelnya cuma Ditambah las Kedubut ulang Masa bisa berubah Mas Kalau tidak percaya Bisa dibuktikan Dan Yang mengalami Hal tersebut Banyak sekali Tidak hanya Masa yang punya keras ini Banyak yang mengalami Kasus seperti itu Karena dalam waktu Pembetulan Tidak Berhati-hati Padahal Pastikan Kruaskah sayanganmu Itu berada Di tangan yang Benar-benar Tepat Karena kalau tidak Tepat Pastinya akan Rusak Kruasmu Hasilnya Tidak bisa dipakai Dan hanya bisa Jadi Barang Kilauan Intinya Video ini Bisa menginspirasi Teman-teman Memberi informasi Teman-teman Hati-hati Dalam membutuhkan Rumah laker Cari Begit-begit Yang Benar-benar Recommended Atau Rekomendasi Kalau tidak Rekomendasi Jangan Dipaksakan Masuk Jangan tergiur Harga murah Pada akhirnya Nanti akan terjadi Barang Kilauan Dan menjadi Murahan Oke Video saya Akhiri Sekiranya saya Tidak banyak Ngoceh Saya mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang salah Atau kurang berkenan Saya Undur di sini Video saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Salam Tembak Jangan Terima kasih telah menonton